Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari hasil pengoperasian pembagian pada bilangan desimal 1,25 dibagi 2,5 Langsung saja Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu merubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa Kalian masih ingat tidak? Apabila 0,1, 1 angka di belakang koma menjadi per 10 0,23, 2 angka di belakang koma menjadi per 123 per 100 0,123, 3 angka di belakang koma menjadi per 123 per 1000 Ini jangan sampai lupa ya untuk mempermudah kalian Boleh kalian catat 1,25 Berapa angka di belakang koma? 2 Berarti per 100 Jadi 125 per 100 Selanjutnya 2,5 Berapa angka di belakang koma? 1 Berarti per 10 25 per 10 1,25 dapat kita rubah menjadi 125 per 100 Dibagi 2,5 kita rubah menjadi 25 per 10 Kalian masih ingat? Kalian masih ingat tidak? Cara mengoperasikan pembagian pada pecahan biasa Kita kalikan si lang Pembilang kita kalikan penyebut Penyebut kita kalikan pembilang Sehingga menjadi 125 per 100 Kita kali kita balik 10 per 25 Pembilang kita kali pembilang Pembilang kita kali pembilang Penyebut kita kali penyebut 125 kita kali 10 100 kita kali 25 125 125 dikali 10 berapa? Menjadi 1250 100 dikali 25 menjadi 2500 Kita lihat 0 kita bisa coret Sehingga menjadi 125 per 250 Kita lihat lagi Bisa kita sederhanakan tidak? Menyederhanakan apa-apa itu bagaimana sih? Membagi pembilang dan penyebut Dengan bilangan yang sama 125 per 250 Sama-sama dapat dibagi berapa? Sama-sama dapat dibagi 125 125 dibagi 125 Hasilnya 1 250 dibagi 125 Hasilnya 2 Hasilnya 1 per 2 Tapi ini masih pecahan biasa Kita mau jawabannya itu pecahan desimal juga Gimana? Kita pakai porok ke HP 1 dibagi 2 K 1 kita dapat dibagi 2 Karena lebih kecil Terus bagaimana? Kita akan tambah 0 Sehingga menjadi 10 Di atas kita kasih 0 10 dibagi 2 2 dikali berapa yang mendekati 10 Atau hasilnya 10? 5 5 dikali 2 10 Kita kurang 0 Kita telah menemukan jawaban dari 1,25 dibagi 2,5 Yaitu 0,5 Mudah bukan? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!